Halo Broder Broder Fighter, ini kita ngobrolin tentang klarifikasi nih yaitu klarifikasi perladingan yang harusnya dilaksanakan pada akhir Juni nanti antara Angga melawan Hendrik Tarigan ternyata cancel dan ini telah diklarifikasi sendiri oleh Hendrik Tarigan dan kita denger nih apa klarifikasinya dari beliau seperti apa? yuk kita dengerin yuk sama-sama dan mengklarifikasi berita tentang saya kepada teman-teman, kepada pemotoran per MMOA dan kepada sponsor saya, Samira Propertindo aku ingin carikan minta maaf karena jawab pertandingan saya melawan Angga yang seharusnya diadakan pada tanggal 26 Juni harus saya batalkan karena kondisi yang tidak memungkinkan karena kondisi yang cenderah dan akibat cenderah ini saya benar-benar frustasi dan kemarin saya mengatakan mundur kepada one print MMOA dan saat ini kondisi saya lebih baik dari sebelumnya dan saya ingin mengatakan bahwa saya akan kembali, saya akan berlatih lebih baik dan kepada panitia one print dengan segala kerana hati saya meminta agar menyakkan pertandingan saya selanjutnya saya tahu akibat saya mengunturkan diri kemarin saya harus menantangkan pertandingan beberapa pertandingan ke depan tapi saya siap atas konsekuensi yang harus saya hadapi dan kepada semua pencindawan penyakit MMOA saya akan kembali, saya akan membuktikan dan saya akan mengunangi semua pertandingan saya yang akan datang terima kasih oke, itulah konfirmasi yang didapat dari Instagramnya Bang Hendrik Tarigan The Monster Karo oke, sangat disayangkan tetapi memang telah diklarifikasi sendiri dan meminta maaf kepada pihak sponsor dan pada pihak One Pride MMOA dan tentunya kepada kita semua para fans MMOA dan juga yang telah mendukung Hendrik Tarigan untuk bertemu nanti melawan Angga merebut sabuk juara dan tentunya kita sangat menyayangkan kejadian ini tapi kita nggak bisa menghindari tentunya gitu kan namanya Exida ataupun yang nggak bisa dihindari cedera seperti ini tapi kita berharap Hendrik Tarigan akan segera pulih kita doakan teman-teman nah, dengan di channel ini kita mendoakan teman-teman subscriber maupun yang menonton video ini kita doakan agar Hendrik Tarigan tepat pulih cepat sehat dan cepat kembali bertarung di One Pride MMOA dan kita dukung terus pertarung MMOA nanti di kancahin nasional maupun internasional jadi seperti itu teman-teman seharusnya pertandingan ini tanggal 26 Juni yang seperti yang disebutkan oleh Bang Hendrik dan kita berharap nanti Bang Hendrik lebih pulih lagi lebih sehat lagi dan lebih fit lagi untuk melawan Angga di pertandingan title nanti dan itulah yang kita bisa dengarkan dari Hendrik Tarigan nantinya kita menunggu pertandingan-pertandingan seru lainnya di bulan Juni dan kita berharap ada update terbaru dari Bang Hendrik bagaimana kesehatannya dan juga update lagi kesiapannya dalam menghadapi pertarungan One Pride MMOA nanti oke segitu aja informasi dan klarifikasi yang telah diberikan oleh Bang Hendrik Tarigan mudah-mudahan teman-teman yang menonton fighter-fighter yang menonton mudah-mudahan brother-brother semua doakan Bang Hendrik Tarigan selalu sehat oke saya pamit dulu tetap sehat dan semangat bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati